Halo guys balik lagi di channel Indra Harajuku Oke guys jadi di video kali ini kita baru aja cobain game launcher ya dan ini mirip-mirip video kayak game turbo Oke kita lupa nyalin internet ya oke dan disini filenya universal ya jadi bisa kalian cobain di device kalian dan ini bukan enggak harus root ya ataupun enggak harus install magisk jadi buat kalian yang device-nya atau HP-nya belum pasang magisk juga tetap bisa nyobain dan buat yang sudah install magisk juga tetap bisa ya dan ini bebas lah mau pakai magisk ataupun enggak tetap bisa nyobain Oke disini kita cobain dan work mungkin lebih lengkap kalian bisa lihat aja di video ini cara pasang dan pet aja entah ya Oke sebelum kita lanjut video ini kita intro dulu guys let's go disini kita tes aman-aman aja ya oke guys jadi di video kali ini kita akan cobain tes untuk game launcher ya dan ini bukan fun file magisk ataupun modul magisk ya jadi bisa tes tanpa root walaupun HP kalian belum di root ataupun sudah diurut tetap bisa nyobain ya di sini versi APK sebelumnya kita belum pernah tes dan di video ini kita mau tes ya enggak tahu bisa atau enggak work atau enggak enggak tahu ya ntar kita tes aja di video ini ntar ya kalau saya lihat dari penglog-nya dari screenshotnya sih harusnya bisa ya Android 7 ke atas kalau versi yang baru lah harusnya Oke disini kita tes di Android 12-12-project disini kita pakai kernel kernel dari Superheizen sebenarnya enggak ngaruh ya dan ini bukan untuk performa ini cuma kayak launchernya aja sesuai namanya launcher game launcher ya jadi kekse mirip-mirip kayak game turbo kayak kayak game turbo lah kurang lebih lah ya tapi ini mungkin buat yang nggak ada game turbo bawaan mungkin bisa coba ini yang kayak gini ya launcher bawaannya cuma kita nggak tahu ntar aja kita lihat oke kita siapin file-nya begitu sudah siap ini file-nya enggak terlalu besar 40 MB 50 MB lah kurang lebih oke dan kita disini kita tinggal install seperti biasa jadi kita tinggal install kayak game space ya sebelumnya kita pernah cobain juga game space oke setelah selesai ternyata disini enggak bisa dibuka ya atau APK nya enggak ada padahal install Wah jadi kita harus masuk ke Launcher yang lewat mana nih apk nya enggak muncul ya jadi begitu install apk nya enggak muncul apakah harus dibuatin shortcut ya kita install tetap enggak muncul ya apk jadi apk nya enggak muncul kalau kita tes di video ini dan kita coba masuk setting kita masuk di aplikasi Aduh kalau mau klik gitu kita cat aplikasinya ya dari game space ya tadi ini dia dan ini juga nggak bisa dibuka ya kita cek disini dan disini ada ternyata ya untuk disini cuman kalau kita rubah berarti launchernya enggak kepake lagi oke kita beneran ya langsung berubah dia oke kalian bisa lihat gamenya ini game apa nih ini game yang kita install biasa nih pubg dan coc yang ini buk ini enggak kita install yang kayaknya disuruh download mau gana kita lihat kayaknya kita lihat kayak nih apa nih modif image unit cell udah aku klik langsung ya kita tes lanjutnie lanjutnya Aduh internetnya belum ada ternyata guys Oke kita close dulu kalau di close nggak bisa ya langsung ke sini dia karena ini jadi launcher bawaannya ya nggak bisa ke home screen jadi guys jadi mungkin solusinya ya jadi mungkin kita gini Aduh kita kembali ke sini dan kita klik ini Oke baru normal ya jadi agak sedikit ribet kalau saya lihat ya kayaknya harusnya dalam bentuk apk biar nggak ribet kayak gitu Oke jadi kayak gitu ya jadi buat yang mau cobain bisa cobain aja dan ini ya kayak gini aja ya Oke see you next video guys Oke guys jadi setelah saya tes ini nggak ribet kayak tadi ya ternyata kita tinggal nah disini kan game space-nya sudah aktif ya dia sudah masuk dan kita tinggal klik exit nah dia langsung berubah otomatis ya Coba kita ulang lagi sekali langsung keluar gini ya Jadi aman kalian nggak perlu ribet nggak kayak yang tadi ya untuk cara exitnya kalian tinggal klik exit di game launchernya aja guys biar kalian nggak bingung cara keluarnya dan kalau kalian mau nggak pakai lagi mungkin kalau takut masuk kan tinggal kembalin kayak gitu ya Oke kita akhir aja video ini jadi ini masih aman lah dicobain ya Jadi kalian nggak perlu ribet buat kalau mau keluarin dari game space nya ataupun game launchernya ya Oke kita akhiri video ini buat yang mau cobain bisa tes aja ya langsung disini aman Oke see you next video guys guys selamat menikmati 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 Terima kasih.